Glukoma saat ini menjadi penyebab kedua kebutaan mata di Indonesia setelah katarak. Glukoma masih menjadi penyebab utama kebutaan di seluruh dunia setelah katarak. Menurut data Kemenkes RI, jumlah penderita glukoma secara global mencapai 76 juta pada 2020. Penyakit yang memberi impak kebutaan permanen pada penderitanya ini nyaris tidak memiliki gejala awal. Gangguan lapang pandang yang dapat mempengaruhi aktivitas penderitanya hingga depresi adanya resiko kebutaan. Banyak penderita baru mencari pengobatan ketika sudah stadium lanjut. Dalam memperingati World Glukoma 2020 di JEC Mente, Dr. Widya Artinubiyogo mengatakan, pemeriksaan glukoma sejak dini sangat penting agar kerusakan syaraf mata dan kebutaan dapat dicegah. Meningkatkan komitmen memberantas kebutaan, JEC Mente juga menghadirkan JEC Glukoma Suite, yaitu layanan modern bagi pasien glukoma. Ini melayani pengecekan glukoma secara komplit, mulai dari pemeriksaan tekanan bule mata, sampai dengan operasi implan dan istan. JEC juga menggelar bakti katarak berupa operasi katarak gratis kepada kalangan tidak mampu. Untuk JEC, kami melakukan bakti katarak setiap tahunnya secara rutin 2-3 kali per tahun. Untuk kali ini bertepatan dengan World Glukoma Suite.